Tolongin aku, katanya tolong Allah, berlending sih Kepalanya Terima kasih telah menonton Semoga yang subscribe Diampuni dosa-dosanya Terima kasih telah menonton Pertanggung jawabannya Sama Bang Harry Ya mungkin karena Saya tadi menceritakan Begitu lengkap Kisahnya Pikirannya saya tahu Jangan begitu lah Kata dia begitu kan Kata dia begitu Jangan begitu lah Masa aib saya diceritakan Oh gitu Supaya ada pembelajaran Untuk semua penonton Oh benar-benar juga sih Benar juga sih ya Sekarang ini lagi Rampiala dunia ya Biar sama piala dunia Aduh Kemarin Pas kemarin kita melakukan eksplorasi Yang dikawal sama Bapak polisi Bapak tentara Saya cuma mempertanyakan Pasalah piala dunia Di dunia goib itu Ada gak piala dunia Tiba-tiba saya di Cekik ya Cekik dari belakang itu Sampai saya ngejengkang Tidak ada ada diri Yang saya pertanyakan Segitu bapernya Makhluk goib Padahal sih cuma nanya doang Emang kenapa? Ya Makhluk goib juga kan Sama Kayak kita makhluk juga Oh berarti di dunia goib Itu ada piala dunia juga ya? Gak tau Berarti makhluk halus itu Juga pengen bola ya? Gak tau juga saya Bapak hadit tanya lagi aja Nanti disini Supaya durasinya juga Obrolannya bisa lama Bapak hadit ngomong aja ya Nanti ya Ketinggalin dulu nih Biar Makhadi ngobrol aja Masih tanda gak apa-apa Ya Assalamualaikum Oke Para pemirsa Dimanapun kalian berada Berjumpa lagi bersama saya Di Lorong Misteri Malam hari ini Saya pakai sandal aja ya Karena saya Baju saya dicuci Eh baju saya dicuci Sepatu saya dicuci Belum kering Karena Akhir-akhir ini Mesti punya hujan terus Teman-teman Jadi saya pakai sandal Karena Karena sepatu saya itu Ada tiga Semuanya kehujan Semua teman-teman Sepatu saya ada tiga Tapi yang Tapi belum pada Kering semua Kerja juga Pakai sepatu basah Teman-teman Ya nama juga musim hujan Pulang kerja Naik motor Terus kehujanan Begitulah nasib Para pekerja Ya gak Sama Buat teman-teman juga Sama seperti itu Ya kan Nah Saya akan membahas ulang lagi Pasalah kemarin Yang dimana Saya Saya mendapatkan Tindakan yang tidak Maksudnya Saya mendapatkan Tindakan yang tidak enak Gitu ya Pada saat Saya melakukan Aduh nyali Dan saya Mempertanyakan Masalah Oke lagi nih Saya mempertanyakan Ini masalah Piala dunia Ini dunia Ada gak Piala dunia Menurut teman-teman Silahkan Komentar Di kolom komentar Di bawah Menurut teman-teman Di dunia Nogaib itu Ada gak sih Piala dunia Atau Main bola deh Di dunia Nogaib itu Ada gak sih Setan itu Main bola Gitu 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 Kocong Gitu Anak Dracula Ya kan Manusia Serigala Apalagi Itulah Blablabla Pokoknya Pampir Annabelle Caki Apa lagi Talak Itu main bola Gak ya Sama teman-teman Pokoknya Sekomplotan Setan itu Makhluk Goib itu Apakah Ada bola Atau Tidak Gitu Yang saya Pertanyakan Itu Coba Tolong Dijawab Nih Mumpung Saya Di tempat Yang Begini Gitu Wahai Para makhluk Wahai Para makhluk Wahai Para makhluk Astag Ada suara Di sini Astag Tidak terima Tidak terima Saya ingin bertanya Wahai Para makhluk Halus Di dunia Gaib itu ada Bola gak Ada bola Tidak 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 ada yang menjawab Sangat Tunyi Sekali Saya tidak Tertawa Tertawa Anda Jawab Pertanyaan Saya Tidak ada jawaban Tidak terima Dari Makhluk Goib Bahwa Di dunia Goib Ada piala dunia Tidak Tapi yang Saya Rasakan Yang saya Tidak Sepertinya Ada Astag Kuntilanak Tanda-tanda Kuntilanak Bakal dateng Seperti ini Tokek Ada Suaranya Siapa itu Siapa yang Menggeram itu Tadi Bang Heri Bertemu Dengan sosok Tidak berkepala Wanita Yang Diceritakan Tadi Pada saat Kita eksplorasi Di Sana Di Apa Tempat Kuburan Kuburan Mobil-mobil Terbang Kalah Ya Tadi Bang Heri Bertemu Dengan Sosok Taba Kepala ini Katanya Dia minta Pertanggung jawaban Pertanggung jawaban Apa Yang dilindes Itu Mobil Truk Bukan Orang Yang Lindes Yang Lindes Lu Maksudnya Astag Ngomongnya Susah Yang Lindes Lu Itu Orang Yang Lindes Lu Itu Truk Dapan Orang Orang Yang Mengendarai Itu Loh Ya Teman Dan Sekarang Saya Pertanyakan Kenapa Anda Minta Pertanggung jawaban Ke Bang Heri Kok Orangnya Yang Lindes Lah Yang Bawa Mobil Siapa Siapa Nama Lu Yang Dia menjawab Terdengar Jelas Sekali Bawa Di kamera Ada Saya Ngeliat Kamera Ini Sosok Kepala Buntungnya Dibilah Sini 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 Nih Sudah Nggak Tidak Ada Siapa Nama Kamu Tadi Jawab Dengan Jelas Wah Tidak jelas dia Hah? Nida Soal terdengar Saya gak tau ya Ini soalnya suaranya itu kurang jelas ya Nida katanya Kamu nida namanya Umur kamu meninggalnya Umur pas kapan Eh um Pada saat kamu meninggal Itu umur kamu umur berapa itu? Tidak jelas suaranya Tidak jelas Sangat tidak jelas Tidak jelas Sampu-sampu aja Bersih-bersih lah Ngomong yang jelas Jangan nangis mulu Lu ngomong Ambil nangis Tolongin aku Sampu-sampu aja Tidak jelas Tidak jelas Tidak jelas Jelas banget sih Terus selebihnya Gak tau Kayak ngeruang gitu Kayaknya ini Pas umur 23 tahun Dia pengen nikah Dia kelindes Jadi Astaga Saya doakan ya Saya doakan ya Suara Oke Saya doakan buat kamu Kamu namanya Nida Saya doakan kamu Tenang di alam sana Semoga Amal ibadah juga diterima oleh Allah Dan saya akan kirimkan Al-Fatihah Dan teman-teman juga ikutin ya Kita kirim doa juga buat Nida Al-Fatihah Ini Sapunya juga udah gak enak Untuk nyapu-nyapu ini teman-teman ya Ada suara-suara Ada suara-suara Suara bermain Anak kecil bermain Istahulullah Istahulullah Bu itu Nida Sedang apa kamu Nida Jangan jahil Nida Saya udah kirimkan Al-Fatihah ya Itu siapa Suara anak-anak itu Nida Itu teman kamu kah Nida kecil Menjawab 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 Jelas sekali Suaranya Hey Siapa kamu namanya Teman Nida Siapa namanya Kamu Allahuakbar Terdengar jelas Bahwa Si Nida ini Kayaknya punya teman Dan temannya ini Adalah anak kecil Ya Teman-teman Saya saranin Nida Jangan Berteman Sama makhluk goib Yang jahat Makhluk goib Yang baik-baik aja ya Sama Kayak anak kecil ini Kayaknya sih Anak kecil ini baik Terdengarnya ya Karena si Nida ini Cukup Ini juga sih Allah Suara Merinding saya ini Merinding Biasa aja dong Siapa itu Saya melihat sesuatu Di kamera Tapi Cahaya lampu Penerangan Sedikit penerangan Menghalangi Saya Hey Sini kamu Siapa itu Makhluk jahat Makhluk jahat Iya Sini saya tampol Sini saya tampol Sini saya tampol Sini saya tampol Siapa itu Siapa kamu namanya Toke Menyamar kamu jadi toke Makhluk jahat Makhluk jahat Akan datang Membawa Ribuan toke Sudah dengar Suara toke Toke nya banyak Hei Seperti ada yang bergerak Seperti ada yang Mengintai saya Saya rasakan Seperti ini Karena merindingnya Luar biasa Ketika di sini Ada kuntil anaknya Juga Kuntil anak jahat Katanya Kata Bang Heri Suara kereta Suara ada yang Jiduk-jiduk Gitu Ya saya nyapu Nyapu aja dulu Satu-satui Ini Setu-satui Kepala buntung Nida ini ya Nida Nida Kepalanya gak ada Teman-teman Si Nida nyapu Rajin amat Nida Kamu Astagfirullahaladzim Walaupun tidak ada Punya kepala Kamu tetap nyapu ya Nyapuin makam Kamu sendiri Rajin ya Kamu yang Nida Ya Jangan nangis Nida Kamu bisa Gimana caranya Kamu bisa ngomong Kepala yang gak ada Kabur dia Si Nida Tuh Saya masih bingung Teman-teman Dia bisa nangis Si Nida ini bisa nangis Bisa ngomong Tapi Masalahnya gak ada Kepalanya Dia ngomong Sama Bang Heri Bang Tolong Kepala aku mana Sedangkan Kita bicara aja Pakai mulut Pakai kepala nih Satu paket Sama kepala Mulut itu Sedangkan Si Nida itu Hanya suaranya saja Tidak berkepala Itu yang jadi aneh Jadi pertanyaan saya Si Nida Dapet dari mana Suara lu Apaan itu Nida Saya bertanya nih Nida Gimana kamu Nida Saya ingin bertanya Sama kamu Dan kabur Kamu Nida Konsepnya gimana Aduh Nida Nida Assalamualaikum Bang Heri Assalamualaikum Saya aneh Sumpah Sumpah Aneh banget Saya baru Kepikiran Si Nida itu Mencara sama Bang Heri Iya Dia kepikiran Buntung Kepikiran kepala Dia mari bersuara Sedangkan Sedangkan Mulut Itu udah paket Sama kepala Bang Heri Satu paket Sama kepala Dia berbicaranya Pakai apa Saya sih punya teori Baru lah Dia itu kan perempuan Bang Heri Mulut ada dua Ini ke arah Ke arah yang aneh Ini Bang Heri Kalau ngomong Mulut yang mana Dari mana mulutnya Dari batin Karena perempuan itu Kalau laki-laki Logik Kalau perempuan itu Sense Lebih memudahkan Perasaan batin Jadi batinnya bisa berbicara Seperti itu Di mana itu batin Saya tanya Batinnya masih ada di Lubuk hati Di dada Oh suaranya dari dada Makanya saya bingung Saya pikir-pikir Namanya Nida Tadi dia ngomong Namanya Nida Iya Namanya Nida Si Nida Saya Nida Saya umur 23 tahun Meninggal Pada saat saya mau menikah Saya gak ngah tuh Kalau disitu Saya ngelihat Sosoknya disini Dia nyapu Dia rajin sekali Nyapuin kami sendiri Sudah sudah saya sapuin ya Masih sapuin aja sama dia lagi Padahal saya juga sama nyapu Dia nyapu lagi Yang saya pikirkan Ketika saya melihat sosok Dia nangis Menangis Saya langsung kepikiran Setan gak punya kepala Tapi gue bisa nangis Aneh kan Tadi Kalau saya terbantahkan Karena saya punya teori tersebut Ya bisa jadi Bisa diterima lah Sama saya ya Gak tau lah Kalau sama yang lain Menurut temen-temen Bagaimana tuh Silahkan Komen di kolom komentar Baik para pemirsa Mungkin cukup sekian Aduh nyali malam hari ini dengan saya Jangan pernah Bermain dengan mitos Dan tetap saksikan Lorong Misteri Sampai jumpa Woi Sini Sini Ya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton